Bapak Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara di Provinsi Maluku menggelar pelatihan peningkatan inovasi dan higienis sajian kuliner bertempat di Hotel Syafira, Kamis 13 Juni 2024. Menurut Ketua Panitia Ena Rahanra, kegiatan pelatihan tersebut diikuti sebanyak 40 orang pelaku ekonomi kreatif, 8 narasumber guna meningkatkan inovasi dan higienis sajian para pengusaha desa wisata. Kegiatan dilaksanakan selama 2 hari yakni Kamis dan Jumat. Ia mengharapkan kegiatan ini dapat menambah pengetahuan para pelaku usaha ekonomi kreatif di bidang kuliner agar produk kuliner yang dihasilkan bisa mempunyai value yang bagus di masyarakat. Sementara penjabat sekda Malra Nikodemus Ubro saat memberikan sambutan menekankan kunci keberhasilan pariwisata merupakan tanggung jawab bersama. Dikatakan, melalui kerangka pembangunan nasional, sektor pariwisata telah ditempatkan sebagai sektor andalan dan menempati posisi yang semakin penting sebagai penyerap tenaga kerja dan penyumbang devisa bagi negara. Untuk itu, lanjutnya sektor ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi setelah terjadinya krisis multidimensional yang melanda Indonesia. Sementara itu, semakin pentingnya sektor pariwisata bagi banyak negara menyebabkan persaingan di tingkat internasional semakin ketat. Jangan lelok Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia